Kau harus telepon anak buah kau nih, untuk mereka segera bertindak. Sekarang juga kamu keluarkan Naura dari rumah sakit jiwa, dan singkirkan dia untuk selamanya. Ngerti kamu? Rai? Jadi benar, Papa yang ada di Bali hilang ya, Naura? Tadi Rai dengar, Papa bilang masalah rumah sakit jiwa. Jadi Papa masukin Naura ke rumah sakit jiwa, Pak! Rai, kamu ngomong apa sih? Papa gak ngerti. Udah lah, Pak! Rai dengar semua pembicaraan Papa beri telepon tadi. Papa bilang masalah rumah sakit jiwa. Terus Papa bilang sama anak buah Papa, kalau Papa mau keluarin Naura dari rumah sakit jiwa. Karena Papa mau singkirin Naura, kan? Oke, oke. Papa ngaku sekarang. Memang Papa yang masukin Naura ke rumah sakit jiwa. Tapi itu karena Naura sudah membuat adik kamu Kinta itu meninggal, Rai. Pak, Kinta itu meninggal karena bunuh diri. Gak ada hubungannya sama Naura. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya, kata kamu. Kalau Naura tidak mengambil arka dari Kinta, mungkin kita masih hidup sekarang, Rai. Dan kalau Naura tidak datang dalam kehidupan kita, mungkin kita masih bersama kita sekarang. Semua itu adalah pilihan Kinta sendiri. Gak ada hubungannya sama Naura. Rai juga bersedih, Pak, atas kehilangan adik Rai sendiri. Tapi tolong, jangan Papa terus-terusan salahnya Naura. Diam kamu, Rai. Diam! Kamu itu hanya bela-bela Naura terus. Kamu gak pernah bikin perasaan Papa yang kehilangan kita. Sudah lah, Pak. Sekarang juga Rai mau selamatkan Naura. Rai. Kamu gak boleh kemana-mana. Lepasin Rai, Pak. Rai, kamu gak boleh kemana-... Ya Allah, sakit banget. Makas operasi gue kena lagi. Papa gak akan biarkan kamu nolong Naura, Rai. Ayo! Masuk! Masuk kamu! Pak! Masuk! Lepasin Rai, Pak! Masuk! Bawa! Kamar, Kamar, Rai. Papa gak akan biarkan kamu keluar sebelum Papa bisa menyingkirkan Naura itu. Bapak, ambil handphone kamu. Supaya kamu gak bisa menghubungi siapapun. Naura, maafin aku. Ternyata Papa yang ada di belakang semua ini. Sakit sekali ya Allah. Maafin aku, Naura. Aku gak punya tenaga untuk bangun. Sekarang. Terima kasih.